Dalam proyek pembangunan atau proyek pertambangan, alat-alat berat seperti ekskavator, bulldozer, wheel loader, atau alat berat yang lainnya adalah alat-alat penting untuk mempermudah dalam proses pengerjaan pekerjaan tersebut. Sehingga, proyek pembangunan atau proyek pertambangan menjadi lebih cepat pengerjaannya dan lebih efesien. Alat-alat berat tersebut terkadang menjadi faktor utama dalam sebuah proyek pembangunan atau proyek pertambangan. Macam-macam alat berat pengeruk tanah 3, 2, 1, go! Bulldozer Bulldozer adalah salah satu jenis alat berat yang digunakan untuk meratakan, memindahkan, dan juga berfungsi untuk menggali tanah. Alat ini dilengkapi dengan alat sejenis pisau besar di bagian depan yang digunakan untuk mengumpulkan tanah, batu, atau material yang lainnya, dan menggesernya ke tempat yang telah ditentukan. Bulldozer di area pertambangan fungsinya untuk membuat lahan yang dibuka yang masih dipenuhi oleh pohon dan semak belukar. Excavator Excavator adalah salah satu alat berat yang digunakan dalam proses pekerjaan penggalian atau pengerukan. Secara umum, excavator merupakan alat berat yang berfungsi untuk memindahkan material dari satu tempat ke tempat yang lainnya, baik itu material tanah, pasir, kerikil, atau yang lainnya. Excavator merupakan salah satu alat penting dalam proses pekerjaan konstruksi karena fungsinya yang serba guna. Excavator digunakan untuk pekerjaan penggalian, pemindahan material, pengerukan, dan juga sering digunakan untuk pemecah batu. Bucket Wheel Excavator Bucket Wheel Excavator Bucket Wheel Excavator adalah salah satu jenis alat berat yang digunakan untuk menggali dan memindahkan material tanah melalui serangkaian bucket yang berputar secara kontinu. Material yang telah dikali kemudian dipindahkan melalui belt conveyor untuk kemudian dikumpulkan pada hopper atau dipindahkan dengan dump truck. Moto Grader Moto Grader atau Road Grader adalah salah satu alat berat yang mempunyai pisau panjang yang berfungsi untuk meratakan permukaan tanah. Secara umum, fungsi Moto Grader adalah untuk meratakan permukaan tanah, merawat jalan, mengelupas tanah, dan menyebarkan material-material ringan pada pekerjaan konstruksi. Biasanya, Moto Grader difungsikan pada tahap akhir penyelesaian pekerjaan perataan tanah. Moto Grader Moto Grader fungsinya untuk meratakan permukaan tanah, digunakan sebagai alat pendukung untuk memudahkan mobilisasi dump truck. Beko Beko adalah salah satu alat berat yang berfungsi untuk pekerjaan penggalian, pengerukan, dan juga untuk membantu memuat material ke dalam dump truck. Beko mempunyai kelebihan mobilitasnya yang tinggi dan dapat bermanufar lebih cepat karena menggunakan roda karet. Beko biasanya digunakan untuk pembuatan parit, saluran air, dan penggalian untuk saluran kabar, dan lain sebagainya. Selain itu, beko juga sering digunakan untuk memecah material yang keras, membongkar asfal, dan lain sebagainya. Skid Steer Loader Skid Steer Loader adalah sebuah alat berat yang multifungsi. Di negara-negara Eropa, biasa digunakan dalam industri pertanian, perkebunan, pertambangan, tekstil, dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing industri. Skid Steer Loader juga bisa berfungsi untuk mengeruk tanah, pasir, atau kerikil. Juga berfungsi untuk mengangkat atau menghancurkan material yang keras. Sampai jumpa di video selanjutnya.